Halo semua, kembali lagi di channel Yuliar Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP 2024 Hari ini kita akan mereview lagi mod dari MotoGP 24 VPS PP ini Hari ini cukup berbeda soalnya guys Hari ini gue tidak akan mereview seperti halnya livery ataupun wear pack seperti halnya yang lalu-lalu Tapi hari ini gue akan mereview dari segi helm Karena kebetulan di mod kali ini ternyata ada update di bagian helmnya Ini penting banget buat series karir mod kita nanti Di sini kita menuju ke menu option Let's go Oke guys langsung di sini kita menuju ke final profile Di sini kalian bisa lihat kita langsung saja menuju ke bagian helmet Di sini kalian bisa perhatikan Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 helm Kalau kalian perhatikan guys ini benar-benar dari seorangnya sudah dirubah ataupun di update menjadi keren banget Kalau tidak salah cuy untuk versi originalnya ini Kalau tidak salah rada-rada polos semua Cuman kayak warna misalnya putih-putih aja gitu Tidak ada kayak corak-corak kalau tidak salah sih Untuk yang pertama nih cuy Kalau tidak salah itu warna putih polos kayak kacang sukruk gitu guys Kalau tidak salah Untuk yang kedua ini kayaknya warna hitam polos juga ya Pokoknya cuy kalau tidak salah untuk versi originalnya itu Dia itu banyak warna polos gitu Tapi kali ini cuy akhirnya Di mode ataupun di update menjadi bagus banget Dan Btw cuy ini untuk buatnya masih sama Seperti yang kemarin guys pernah juga kita review cuy Yaitu mode dari MAP Gamers Jadi langsung aja guys buat kalian cuy yang mau mencoba Kemarin itu sebenarnya apa itu udah kita review Cuman kebetulan cuy gue tuh gak ngeliat di bagian CD-nya ya guys Dan kalian bisa lihat untuk yang pertama Di sini ada helm HGC ya Kalau gak salah guys kalau lihat dari apa itu sponsor depannya itu cuy Cuman di sini ada sponsor lain yaitu Red Bull ya guys Jadi untuk merknya guys Namanya ini adalah merk dari HGC ya guys Sementara cuy yang kedua di sini ada merk dari KYT guys Terlihat jelas biasa dimana cuy Di sini dari segi coroknya juga Wah ini lumayan keren ya guys Dia tuh kayak Yu Yu gitu guys Oke kayak Pedro Acosta gitu ya guys Sementara cuy di ketiga di sini ada MC Helmet guys Ataupun merk MC ya guys dimana cuy Dari segi corok di sini memang cukup lumayan simpel ya guys Cuman cuy lumayan keren juga Sementara cuy yang kemarin guys Nah di sini ada AGV monster energi Dimana di sini ada lambang VR40 sticknya ya guys Berarti cuy di sini Agak sedikit cocok dipakai Kalau kalian tuh masuk di tim VR40 stick juga ya guys Cuman cuy kalau misalnya di tim lain Mungkin agak kurang cocok ya Cuman kalau misalnya masuk ke VR40 stick Ini cocok banget menggunakan Helmet begini guys Sementara cuy di sini ada yang tipe eh guys Ada Red Bull cuy Nah di sini merek Soe ya guys Ini kalau nggak salah cuy merek yang digunakan oleh Mark Marques Di sini juga ada sponsor Red Bull ya guys Dan kurang lebih cuy hampir sama Cuman di sini corak di atasnya tuh ini berbeda guys Kayaknya cuy itu corak kayak singa gitu guys Sampai ya cuy Ya cuman di sini kita akan lihat nanti guys Sementara cuy di sini ada merek dari MC lagi guys Ataupun MT cuy di sini juga ada sponsor Red Bull Jadi di sini tadi ada tiga yang sponsor Red Bull ya Dan storoknya cuy ini juga keren-keren banget nih guys Terus selanjutnya cuy Nah ini guys sementara cuy di sini ada dari Alvinas Star guys Nah di sini ada ininya juga cuy Apa tuh ada sponsornya juga ya tumpul guys Oke ini sponsor rokok guys Nah ini juga lumayan keren nih cuy Ini kayaknya kalau misalnya mau pakai ini guys Di tim-tim kayak idemirsu kayak gitu Kayaknya cocok ini guys LCR juga lumayan sih guys Yang kastrol guys ya Sekarang itu di sini ada dari MC lagi guys Dan di sini cuy ada berapa MC ini ke 1, 2, 3 ya guys Ya tiga cuy Lumayan banyak nih guys Dan di sini cuy yang HGC 1 KYC 1 MC tadi ada 3 Sementara di sini ada EGC 1 Ada Zoe 1 Sementara di sini cuy Yang terakhir ada Alvinas Star 1 Jadi di sini yang banyak itu MT ya guys Jadi cuy Jadi di sini mungkin akan kita review di bagian Ini kan bagian samping ya guys Kita akan lihat di bagian depan sama belakangnya cuy Kita langsung aja Pilih yang pertama ini guys Kita langsung ke gameplaynya ya guys ya Oke guys Jadi ini dia cuy Untuk helm pertama guys Kalau kalian perhatikan guys Di sini untuk bagian belakangnya Di sini ada nomornya 17 guys ya Sementara cuy Kalau kalian lihat dari segi depannya Di sini Ya bener HGC guys Dan ada sedikit corak cuy Ini keren banget Oke gak bisa digedein guys Kalau kalian ganti kameranya cuy Gak bisa guys Oh ini guys Lumayan gede cuy Oke lumayan lah guys Untuk helm pertamanya cuy Kalau kalian perhatikan di sini Wah keren nih guys Oke guys Kita langsung aja cuy Menuju ke helm yang kedua ya guys ya Oke guys Ini dia untuk helm yang kedua cuy Ya sekalian bisa perhatikan di sini Untuk bagian belakangnya Dan ini bagian depannya guys Oke ini dia bagian depannya cuy Wah lumayan keren juga guys Warna biru-biru Bernuansa dengan warna merah guys Oke Lumayan keren juga nih cuy Yes Mantap sekali guys ya Ini cocok banget cuy Nah kalau yang tadi kan ada nomornya guys Mungkin kalau kalian itu mau buat karir Kayaknya harus bisa main nomornya guys Coba cuy Di sini pas banget gak ada nomornya Jadi di sini pas banget Kalau misalnya mau karir ini guys Oke ya guys Langsung aja cuy Di sini kita menuju ke helm yang ketiga guys Oke guys Jadi ini dah cuy Helm dari merek MT guys Kalian bisa lihat cuy Di sini juga sangat-sangat Keren juga ya guys Kalau kalian perhatikan Dari segi belakangnya Di sini kayak simpel banget cuy Luansa warna merah dan juga hitam Sementara di sini Untuk bagian depannya guys Wah ada putih-putihnya ya guys Nah oke cuy Mantap juga nih guys Oke nih guys Ini juga cuy Tidak ada nomor Jadi pas banget Buat kalian yang mau pakai Ini untuk karir ya guys Ya langsung aja cuy Di sini kita menuju ke helm keempat ya guys Oke guys Sekali ini datang dari merek EGV cuy Dan kalian bisa perhatikan Ini adalah helm Kalau dari depan cuy Ini benar-benar kayak polosan gitu aja Kayak gak ada seorang guys Cuman ada Apa itu merek EGV ini Sementara di belakangnya cuy Ada lambang Ataupun ada Nomor dari Valentino Rossi Yang itu 46 ya guys Jadi it's okay cuy Kalau kalian mau menggunakan ini juga Bagus juga guys Sebagai mengenang Legend kita cuy Yaitu Valentino Rossi ya guys Ya cuy Oke langsung aja disini Kita menuju ke helm selanjutnya guys Oke guys Ini dia cuy Untuk helm Dari sewe Ya guys Dimana cuy Kalau kalian perhatikan Dari segi belakangnya disini Cukup lumayan keren juga Coranya guys Walaupun Gak terlalu kelihatan ini Coranya apa Soalnya gak bisa digedein Cuman cuy Kalau kalian perhatikan Dari segi depannya Uuu Bener aja guys Itu gambar apa cuy Gambar singa ya Jadi kurang lebih cuy Ini merek yang digunakan Hampir sama dengan Marmarknya juga Dari segi itu orangnya Gak kalau marmarknya cuy Apa itu lebih ke laba-laba Gak biasanya Kalau disini cuy Yes Kalian bisa disini Singa ya Oke ini juga Kenan banget cuy Langsung aja Kita menuju Ke helm berikutnya Oke guys Ini dia cuy Ada merek Dari MC cuy Dan kalian bisa perhatikan Disini juga ada nomornya Belakangnya Kalau kalian lihat cuy Disini gak tau nomor Atau kah ini Kayak hurufnya Cuman disini Kayak angka 1 gitu Wah ini bisa dipakai cuy Kalau kita itu sudah Juara dunia Ini dia cuy Ini bisa dipakai Jujur guys Ini cocok banget Kalau kita itu pakai Untuk moment Juara dunia Ataupun kerumputan Juara dunia Kalian perhatikan cuy Ini dia Mantap banget Di bagian depannya Wah Keren juga Garis-garis Itu guys Oke cuy Langsung aja disini Kita menuju Ke helm berikutnya Oke guys Ini dia cuy Kita datang lagi Dan ada nomornya lagi Yang kali ini Ini nomor berapa nih Nomor 33 Nomornya brand cylinder Cuma cuy Dari segi corak Untuk yang kali ini Alpine star Ini lumayan keren juga Nah ini dia Baling-paling Bisa juga kalian Pakai yang ada nomornya Cuma cuy Nomornya itu kalian Sesuaikan Ataupun kalian edit lagi Sesuai dengan nomor motor Kalian nanti guys Jadi cukup lumayan keren juga cuy Nah ini dia guys Dari seorangnya guys Oke Mantap ya guys Dan langsung aja cuy Kita menuju Ke helm terakhir Apanya guys ya Oke Oke guys Jadi ini dia cuy Untuk helm terakhir guys Dan yes Ini dia cuy Ini adalah merk Dari MT lagi guys Dan kalian perhatikan cuy Dari segi coraknya Wah ini juga keren banget Guys ya Pas banget cuy Ini kalau kalian tuh Menggunakan ini Kalau misalnya Cuka dengan warna-warna putih guys Wah keren ya Gia Ini dia akan Bisa perhatikan cuy Disini Oke Cepat dulu disini guys Oke Ini dia guys Bagus banget cuy Oke guys Sehingga cuy Untuk helm Yang terakhir guys Jadi itu dia Gia Untuk review Ini cuy Jadi agak Sikit berbeda Memang Cuma disini Cukup lumayan Keren juga Kalau menurut gue Pribadi Ini cocok banget cuy Buat karir Soalnya cuy Banyak lagi Kalau karir kan Kita tuh harus Menggunakan helm Yang ada di bagian Option tadi guys Jadi cuy Kalau misalnya Ada update gini guys Itu bener-bener cuy Akan menambah Experience kita nanti Ketika bermain Karir mod Di game ini guys Jadi mungkin Sampai disini dulu cuy Video kita Pada kali ini Kita akan berjalan lagi Video selanjutnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Selanjutnya Bye Bye Bye